Kapolda Sumatera Utara mencopot Kapolsek Kutalimbaru beserta jajarannya terkait dugaan tindakan asusila dan pemerasan kepada istri seorang tahanan. Saat ini Kapolsek dan jajarannya sedang diperiksa di Propampolda Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Panca RZ Putra Simanjuntan langsung mencopot Kapolsek Kutalimbaru, AKP, Hendri Surbakti dan Kanit Reskrimnya, Ibda Syafrizal dari jabatannya. Pencopotan itu didasari atas perlakuan dua penyidik Kapolsek Kutalimbaru yang diduga melakukan tindakan asusila kepada istri tahanan di sebuah hotel. Kedua oknum penyidik itu, yakni Aibtu DR dan Bribka RHL, diduga melakukan tindakan asusila dan memeras serta mencuri motor milik MU. Istri tersangka kasus narkoba yang diketahui berusia 19 tahun dan dalam keadaan hamil. Apakah ada tambahan lagi diperiksaan di Propampolda Sumatera Utara? Saya sudah tarik Kapolsek, Kanit dan penyidiknya beserta yang melakukan dugaan itu. Sekarang dalam pemeriksaan Propam. Oke, percayakan saja insya Allah kita tegas. Hingga kini, kedua pelaku pun diperiksa di Propam Polda Sumatera. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid, INews, Melaporkan.